Dua orang pelaku begal yang kerap merampas motor anak-anak berhasil diringkus oleh tim Resmog dari Pores Lembang, Jawa Tengah di tempat persembunyiannya. Bahkan salah satu pelakunya terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena pelaku berusaha melawan petugas pada saat ditangkap. Ini dia Liputan. 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 Salahmu anak-anak sekolah ya? Iya pak. Salah itu? Apa motor-motor yang diparkir di halaman rumah? Menindaklanjuti laporan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Satreskrim Pores Rembang lakukan penyelidikan lapangan. Dipimpin kasat reskrim AKP Heri Dwi Utomo, anggota dikumpulkan untuk mengatur strategi penangkapan. Rekan-rekan semuanya ini menunjukkan jam 12 malam, memang kita harus melaksanakan jam 12 malam ini. Kita penangkapan ya, sangat jauh sekali, berdasarkan alat bukti, berdasarkan saksi-saksi. Untuk mempermudah pergerakan, tim dibagi menjadi dua. Satu tim dikerahkan untuk memburu penada, dan tim lain bergerak menangkap sang eksek motor. Yang pertama adalah nanti Pak Parjana, nanti silakan nanti anggotamu empat, ya. Sampai nanti masuk ke daerah Surabaya ya. Di Surabaya ini nanti di dekat ruku, ya. Karena pintunya hanya di depan, di belakang nggak ada. Sampai langsung masuk ke dalam saja ya. Iya, luar depan aja. Sehingga nanti kemungkinan-kemungkinan terburuk, icawa kemudian nggak ada. Karena ini adalah 480, ya. Dari pengakuannya dia ada sekitar 11 TKP, berada di sini. Kita sudah mengantongi BP2, sehingga dari mana? Dari sini. Ternyata ini 481, ya. Karena lebih dari satu, ya. Ini nanti si A, Pak Parjana yang melakukan penangkapan, ya. Beserta anggotanya. Kemudian untuk yang kedua, di bawah kendali Pak Teguh, ya. Silakan Pak Teguh nanti berserta anggotamu, ya. Bahwa ini ada dua orang. Yang pertama ini adalah di Lamongan. Kemudian yang kedua adalah ini di Ngresik, ya. Si A dan si B. Tolong hati-hati karena ini adalah pemetik. Ini residivis, ya. Kalau dia melarikan diri, ya. Sesuai dengan prosedur, lakukan tembakan tiga kali, ya. Kalau misalkan dia tetap lari, silakan lumbuhkan. Sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, ini. Karena ini sangat rapan. Kemudian yang kedua, ini posisinya adalah di Ngresik, ya. Di Ngresik, nanti Pak Langgeng, silakan nanti dengan anggota untuk melaksanakan penangkapan di Ngresik, ya. Karena di Ngresik ini juga kemungkinan adalah pelaku utama langsung, ya. Berdua ini pelaku utama. Kemudian yang 480, Pak Parjana, ya. Ya. Jadi tolong dipahami. Tetap sesuai dengan prosedur. Karena kita evolusi adalah humanis. Tetap lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, ya. Paham ya rekan-rekan semuanya, ya. Tolong nanti silakan pimpin anggotamu. Kita bagi empat. Malam ini juga rekan-rekan semua berangkat. Mudah-mudahan ketika tersangkap, sehingga kita bisa mengamankan barang bukti sebanyak 11. 11 barang bukti sepeda motor. Dan kita kembalikan kepada masyarakat. Yang penting ditambahkan keselamatan itu, ya. Dipamir rekan-rekan semua, ya. Target kali ini adalah residivis atas nama Jambur, yang merupakan eksekutor dan suenda sebagai penada. Dari informasi lapangan, kedua target diketahui berada di wilayah Jawa Timur. Dan dari informasi berarti sudah A1 tidak ada di sana pelakonannya. Ini untuk 480 A1 di Surabaya. Dekat Ruko-Ruko itu ada kos-kosan. Itu informasinya ada di kos-kosan itu. Oke, benar. Pemiliki kepercayaan tersebut. Pemiliki di atas n�ip, Pemerintah Hukum Pembikiran yang terjadi di kondisikan. Sudah ada keselamatan, Menangkapkan sesuai dengan prosedur. Jangan arogan. Terus. Dan panjang-aman. Pemiliki kepercayaan tersebut. Lagi-lagi tugas dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menikmukan perasaan di pasar atas. Informasi dari SI, untuk pelatuh ini sekarang perikannya ada di salah satu ruang kamar pos ya, kamar pos ya, dekat Rupo. Yang di Karupo yang ada bagannya, yang mengetuk pintu, terus yang menjaga di depan, terus nanti cari mungkin ada pintu yang di belakang, bukan untuk melakukan diri, nanti kalau ada pintu, jaga salah satu, jangan sampai target ini lepas. Sebelum berangkat ke Surabaya, tim mendapat informasi, salah satu target terpantau keberadaannya, sedang berada di salah satu rumah kos yang berada di wilayah Lasem, Kabupaten Teremban. Tempat di belakang, Kabupaten Teremban. manut 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 ya ini menambahnya motor biro apa ya pak? kok jambul? ini menambahnya motor biro kok jambulnya? gak ngerti pak eh, bit bit gak ngerti mas ini, ini mas kurang ngaku aku, gak usah ini, jambul tak amanok gak usah tak mau buruannya lepas tim gerak cepat dan menangkap nadah motor curia oke, kenapa dia gak ngerti? jambul? jambul? gak ngerti mas gak usah gak usah gak ngerti aku mas jambul? gak ngerti lu mas mic ni gak ngerti mas jambi tampil itu Mas, gak ngerti mas saya lihat ini jambul kan yang ini kok menerima mas datang nggak kot, bro lelah itu, lelah itu lelah itu, lelah itu lelah itu, lelah itu ayo, siapa? siapa? gaya? motor yang lengkap ya? lengkap gitu mas kanannya doa, kanan lagi Dari penangkapan ini polisi menemukan barang bukti sepeda motor hasil curian yang belum laku dijual. Hei, jenengmu siapa? Jengmu siapa? Jengmu siapa? Gue nampaknya, Bid, kok jambil bro? Tidak. Jengmu siapa? Jengmu siapa? Jengmu siapa? Jeng Surabaya lah. Jengmu siapa? Jengmu siapa? Surabaya siapa? Jengmu 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 siapa? Juni mas Juni ya? Oh iya, sama dengan TKB itu Sama ya? Juni ya berarti ya? Jengmu siapa? 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 Sementara itu, tim lain terus memburu target utama di wilayah Gresik, Jawa Timur. Informasi yang didapat, sang eksekutor dibuntuti oleh polisi saat ingin menjual sepeda motor yang baru dicuringnya. Informasinya sedang naik ini, sepeda motor ya Pak. Itu-itu pelakunya itu, itu-itu. Gimana Pak? Itu yang oran-oran. Ini bener Pak, pelakunya Pak, motornya Pak. Iya, iya, iya. Perasaun Kimo Uy! Putri-tie! Putri-tie! Uy! Ayo! putri-tie-tie-tie-tie! Uy! 우리의きついて Tim akhirnya menangkap residivis kambuhan yang berusaha kabur di pematang sawah. Untuk menghentikan pelarian target, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terhukur. Terima kasih telah menonton. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka jambul telah beraksi di sebelah TKP di wilayah hukum Polres Serembang. Dengan modus menghentikan pengendara motor yang merupakan anak-anak sekolah, tersangka merampas penda motor korban di tengah jalan. Akibat ulahnya kedua pelaku ini kini ditahan di Polres Serembang, Jawa Tengah, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Satuan Polres Serembang, anggota kita di lapangan telah mengamankan dua orang. Diduga pelaku yang melakukan tindak pidana 365 atau pencurian dengan kekerasan. Yang salah satu adalah berperan sebagai pemetik langsung, yang satu adalah penadah. Satu masih dalam pencarian. Rata-rata korbannya adalah anak-anak usia remaja yang mungkin di situ adalah calon korban. Dengan memaksa, seolah itu adalah ada salah satu kawannya yang mengalami kecelakaan. Kemudian awalnya dibujuk untuk menengok, itu kawan kamu kecelakaan, ayo ikut saya gitu. Tetapi di tengah jalan, dengan keadaan memaksa, dengan mendorong, terus kemudian memaksa untuk merampas motornya di jalan. Dan kejadian itu, ada beberapa kejadian yang menjadi korban di wilayah Kabupaten Rembang.